Oh, iya nggak apa-apa. Ada apa ya? Saya mau minta bantuan dokter. Bisa. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau minta tolong dokter untuk mengambil salah satu anak dari pasien dokter. Anda ini udah kehilangan akal sehat ya? Mana mungkin saya mau melakukan hal itu? Keselamatan ibu dan anak pasien itu adalah hal yang utama. Tolong ya, Anda tuh kalau bicara jangan asal. Nggak mungkin saya melakukan hal itu. Iya, saya. Saya emang udah kehilangan akal warah saya karena Dennis. Sebenarnya Anda siapa sih? Harusnya yang dokter tanya itu seberapa besar saya bisa membayar dokter, saya bisa kasih uang ke dokter kalau dokter berhasil untuk mengambil anaknya Sakinah. Pasien dokter yang bakal melahirkan beberapa bulan lagi. Anda siapa? Anda mau nyogok saya? Saya nggak bisa, Anda sogok. Dokter yakin? Padahal saya mau kasih dokter 50 juta loh dok. Anda bener-bener sudah keterlaluan ya? Anda kira, Anda kira, Anda. Eh, terlaluan. Sudah mau berangkat kerja? Aku kayaknya nggak langsung ke kantor deh. Aku mau ke kantor polisi dulu. Karena katanya pengacara mau datang ke kantor polisi hari ini. Aku sekalian mau ngecek ada aneka Andrew juga. Kasihannya, Kak Andrew. Padahal Vera duluan yang jahat sama keluarga kita. Tapi jadi Kak Andrew yang nanggung semuanya. Ya, semoga semuanya bisa segera selesai. Karena ini benar-benar kejadian yang diluar kesengajaan Kak Andrew. Aku juga berharap Kak Andrew cepat bebas supaya kita tenang. Amin. Dokter kandungan kamu nilpuntum bental. Kamu udah check up ya hari ini? Enggak. Coba diangkat aja dulu. Laut speaker bis, kalian apa-apa yang nengar juga? Oke, oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Deniz. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, sudah mengganggu waktunya. Enggak, enggak apa-apa dong. Santai aja. Ada apa ya, dok? Begini, Pak. Saya mau memberitahu. Barusan saya dihubungi oleh seorang perempuan yang menawari saya uang 50 juta untuk mengambil bayi Ibu Sakina setelah melahirkan nanti. Lalu bayinya diberikan ke perempuan itu. Eh, perempuan itu siapa, dok? Dia tidak mengatakan identitasnya, Pak. Terus, dok, kalau boleh tahu, dokter bilang apa? Tentu saja saya marah, Pak. Karena itu sudah melanggar kode etik profesi kedokteran saya. Makasih, dok. Makasih atas pengertiannya. Iya, Pak. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, Pak, ya. Bukannya saya mau ikut campur. Tapi karena saya sudah terlibat dalam masalah ini, saya jadi ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa perempuan itu berniat jahat sama kalian? Ya, sebenarnya belakangan ini emang keluarga kami lagi diancam, dong. Ya, diancam soal hal itu. Ada orang yang mau mengambil anak kami ketika nanti anak kami lahir. Tapi kami gak nyangka sih kalau orang itu sampai ngubungin dokter juga. Tapi Bapak tenang aja ya. Saya tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum dan kode etik profesi saya. Sekali lagi terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Pak Dennis, entah kenapa, saya curiga ada keterlibatan flora di belakang semua ini, Pak. Kok dokter bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena tadi dia bilang kalau dia sudah gak waras itu karena Pak Dennis. Tapi dok, apa mungkin ya flora ngelakuin itu? Sekarang kan keadaan dia lagi gak waras. Kalau emang dia bener gak waras kayaknya ya gak mungkin deh dia bisa ngelakuin hal kayak gitu. Iya sih, tadi juga suaranya berbeda dengan suaranya ibu flora. Gini aja dok, nanti kalau perempuan itu telepon lagi, saya minta tolong sama dokter. Boleh gak dokter tolong rekam pembicaraan kalian, terus tolong dokter kirimin ke saya. Baiklah Pak Dennis, saya hanya mau memberitahukan itu. Nanti kalau ada apa-apa, saya akan kabari lagi ya Pak. Oke, siang. Terima kasih dok. Bih kok bisa sih ada orang terang-terangan menyulik anak kita? Aku gak tau kan. Nah udah-udah kamu tenang. Udah tenang aja. Aku gak akan biarin apapun terjadi sama kamu, sama anak kita. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.